Halo, selamat datang di channel DKID Di video kali ini, Shifa mau bahas sebuah HP yang memiliki bodi kokoh yang kalau buat gemplang maling malingnya bisa masuk UGD Lucu banget ya, smartphone apakah itu? Penasaran kan? Makanya kita bahas di sini bersama saya Shifa and let's get started! Buat kalian yang suka mendaki gunung lewati lembah alias berpetualang kayak Ninja Gozaru wajib banget nih punya smartphone yang satu ini. Walaupun belum terlalu dikenal sama warga Plus 62 tapi kita gak boleh asal judge ya guys karena smartphone dari Blackview bisa jadi solusi loh bagi kamu yang gak doyan buat bolak-balik CSP Dengan menghadirkan smartphone BV6600 Blackview membekali smartphone ini dengan baterai 8580 mAh yang diklaim mampu bertahan hidup selama 5 hari berturut-turut tergantung juga dengan penggunaannya Blackview emang doyan banget ya ngeracunin penggemarnya apalagi smartphone yang satu ini nih amat sangat mendukung produktivitas kamu di masa pandemi gini keren banget ya guys kalau yang Siva lihat dari video pengenalannya di channel youtube official Blackview sih smartphone ini tahan benturan benda-benda tajam tahan debu dan kerennya tahan air loh kalau Siva sih percaya guys bodi hp-nya aja udah tebel dan kokoh gitu bisa dipastikan sih smartphone ini bisa ngalain maling dari tingkatan apapun mulai dari maling pemula sampai maling yang sudah profesional pasalnya jika smartphone ini dilemparkan dan melayang tepat terkena sasaran ya paling-paling resiko terkecilnya gagar otak sampai tujuh turunan eits kerennya lagi Siva kutip dari gizmochina.com smartphone ini juga mendukung fitur reverse charging atau pengisian balik untuk iPhone 12 series dan smartphone lainnya baterai yang besar dapat bertindak sebagai pengganti powerbank yang jadi penyelamat kamu saat kamu kehabisan baterai guys selain menyediakan build smartphone yang kokoh dan baterai yang besar rumor spesifikasi lainnya juga gak kalah aduhai loh Siva kutip dari unit 4x smartphone ini diotaki Mediatek Helio A25 dengan ditemani RAM-nya 4GB dan penyimpanan internalnya 64GB berpindah ke bodi belakangnya smartphone ini bakal terdapat 4 varian warna nih yakni hitam, orange, hijau dan juga kuning untuk materialnya menggunakan aluminium rubber body dan tentu saja sudah water resist ya guys smartphone tangguh ini dibekali 3 kamera belakang yakni 16MP 5MP dan 2MP sementara untuk layarnya smartphone ini mengusung layar 5,7 inch IPS LCD dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3 untuk resolusi layarnya di 720 x 1440 pixel XT Plus dan mengusung kamera selfie beresolusi 8MP fitur lain dari smartphone ini ialah sudah menggunakan USB Type-C dan terdapat fitur NFC rumornya smartphone tangguh ini bakalan diluncurkan pada tanggal 22 Februari lalu tapi sampai dengan sekarang belum ada info perihal penjualan pertamanya nih kira-kira kenapa ya guys dan untuk harganya sendiri berkisar 1,3 sampai 2,7 jutaan kalau smartphone ini mampir ke Indonesia enaknya di buy or di good buy aja guys komen di kolom komentar ya rumornya smartphone tangguh ini bakalan diluncurkan pada tanggal 22 Februari lalu tapi ternyata terdapat kabar terbaru nih yakni smartphone ini akan diluncurkan bersamaan dengan Blackview X5 Smartwatch pada tanggal 1 Maret 2021 si Blackview akhirnya kembali merilis jam tangan pintar pertamanya di tahun 2021 yang diberi nama Blackview X5 Smartwatch untuk desainnya sendiri montis dan cocok banget untuk pria dan wanita yang doyan banget olahraga smartphone ini memiliki luas layar 1,3 inch berbentuk bulat dengan tipe layarnya IPS LCD terdapat beberapa fitur keren seperti alarm, bluetooth, sensor detak jantung 24 jam pedometer kalor yang memungkinkan kita untuk mengontrol dan mengetahui kalor yang terbakar setiap harinya dan dapat melacak hingga 9 aktivitas olahraga seperti berlari, berjalan, bersepeda, mendaki, mendayung, dan lain-lain jam tangan pintar Blackview X5 ini memiliki kapasitas baterai 260 mAh sehingga dapat digunakan 7-10 hari penggunaan normal guys wah wah wah, kalau semisal beli smartphone Blackview BV6600 terus dapat gratis jam tangan pintar dari Blackview X5 langsung Siva beli deh semoga segera masuk ke Indonesia ya guys segitu aja video berita teknologi kali ini semoga segmen ini dapat menambah huasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis maaf kalau Siva ada salah dalam pengucapan dan penyampaian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DKIB akhir kata, saya Siva pamit and see you on the next video bye-bye